Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Triasa Primita, inilah headline news harian poskota edisi Selasa, 16 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Sebanyak 182 warga dari 49 kakak di Dusun Cigandel, Desa Sukawangi Kabupaten Bogor Masih mengungsi untuk menghindari bencana susulan akibat pergerakan tanah dan juga longsor Mereka mulai mengungsi sejak Sabtu 13 November malam Begitu ada dua rumah warga yang rusak akibat pergeseran tanah Di susul 46 rumah lainnya mulai terancam hancur Peristiwa itu terjadi di tengah hujan deras Desa Sukawangi memang kerap dilanda longsor akibat pergeseran tanah setiap hujan deras turun Dari jumlah total pengungsi, 161 jiwa dari 39 kepala keluarga mengungsi di bangunan SDN Gunung Batu Sementara sisanya mengungsi di rumah kerabat Jaman Suka Makmur Agus Manjar menyebutkan Dari total pengungsi itu terdata 5 bayi, 5 balita dan juga 8 lansia Sehingga para pengungsi sangat membutuhkan berbagai kebutuhan pokok Mulai dari susu, makanan siap saji dan juga selimut Beralih ke berita kriminal, salah satu perampok nasabah bank di PIK Penjaringan Jakarta Utara Senilai 400 juta rupiah akhirnya diringkus Pelaku mengaku nekat berkomplot dengan 5 orang lainnya lantaran usahanya bangkrut Perampok spesialis nasabah bank berinisial AN mengaku tergiur dengan ajakan temannya untuk merampok Hal itu ia sampaikan saat menjalani pemeriksaan di Polda Lampung AN sebelumnya pernah tersandung kasus kejahatan yang sama pada 2008 silam Sudah sempat berjanji ingin meninggalkan dunia kejahatan itu Namun pelaku justru memilih kembali ke jalan hitam bersama komplotannya Kemudian mereka beraksi melakukan perampokan dengan target nasabah bank di wilayah Jawa dan juga Sumatera Sementara itu pemirsa menurut keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya Brigjen Paul Yusri Yunus mengatakan bahwa komplotan perampok berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Polda Lampung Berita selanjutnya pemirsa mengungkap kisah Vanessa Angel beserta suaminya Didi Andriansyah Kali ini Darlena mengenang sosok keponakannya semasa kecil Darlena mengaku ia bukan hanya sebagai seorang tante tetapi juga ibu susu Vanessa Fakta tersebut disampaikan Darlena bahwa Vanessa Angel mendapat air susu ibu atau asih darinya lantaran ibu kandungnya sibuk bekerja Kebetulan jarak kelahiran Vanessa Angel dan anak pertamanya berdekatan Selain itu jarak kediaman mereka pun tak jauh Vanessa kecil kerap dibawa pengasuhnya ke kediaman Darlena Kala itu Echa panggilan kecil Vanessa banyak bermain bersama anak Darlena Hubungan keduanya pun mbak ibu dan anak kandung Pemain FTV tersebut bahkan memanggil sang tante dengan sebutan mami Darlena mengaku lemas saat pertama kali mengetahui keponakannya tewas dalam kecelakaan Ia mengaku tubuhnya gemetar disusul isak tangis tak percaya Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian poskota edisi Selasa 16 November 2021 Bagi anda yang ingin memperoleh beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Triasabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.